Oke guys, kembali bersama saya, Teva Kreatif Kali ini kita akan belajar Melepas cangkoan dari indonya Dan kita akan pindahkan ke tanah Barang yang dipersiapkan gergaji Jangan digigit teman-teman Karena kayu itu keras Jadi harus pakai gergaji Terserah gergaji kecil besar yang penting gergaji Ini ya Saya pakai gergaji kecil teman-teman Kecil-kecil cabarawit Ya ini saya cangkoknya tidak menyiram Dan hanya dua bulan akarnya sudah banyak Saya tidak pakai tanah Tetapi menggunakan kokopit atau serbuk Daripada sawut kelapa Kalau teman-teman mau belajar Silahkan datang di rumah Saya akan saya ajari Gratis Oke, kita sudah melepas Kita akan melepas plastiknya Tapi anak saya juga ikut-ikutan ini Ya, media yang kita butuhkan Kompos Kulit pati dan juga tanah biasa Perbandingannya adalah Satu Banding satu Jadi Berambutnya atau kulit pati satu Tanah biasa satu Kompos satu Kompos tidak boleh banyak-banyak Karena kalau banyak akan merusak Akar tanaman Apalagi ini Cangkoan Jadi Komposnya tidak banyak Ya, kita melepas plastiknya Hati-hati Karena biasanya akarnya akan menempel dengan plastik juga Dan kalau saudara-saudara atau teman-teman Mencermati Medianya benar-benar kering Karena memang tidak disiram Ya, kita pindahkan dulu di polybag Jangan langsung tanam teman-teman di tanah Kalau tidak pada musim hujan Musim panas seperti ini Kita harus Pindahkan terlebih dahulu di polybag Jadi kita naruh tanah sedikit Sebagai alasnya Baru kita akan tanam Ya, banyak kan Akarnya Taruh di posisi tengah Lalu kemudian Diisi dengan tanah yang sudah dicampurkan Terima kasih telah menonton! 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 memotong apa tapi dia biasanya memotong apa saja yang memang bisa dipotong biarlah dia belajar ya jangan lupa ditekan tanahnya supaya padat sebab kalau tidak padat akan merusak akar dan akar juga tidak akan tumbuh dengan maksimal ya daun-daun yang sudah lama saya masukkan juga sebagai kompos karena yang jelas juga pasti akan hancur dan jadi pupuk alami yang membuat subur pohonnya ingat ya teman-teman tidak boleh kena panas selama satu bulan dan kalau bisa teman-teman punya plastik selama dua minggu itu ditutup plastik ya ditutup plastik dan diikat erat di dengan polybag sehingga daunnya tetap segar jangan lupa juga kurangi daunnya karena ini terlalu rimbun karena memang pohonnya supur kurangi sebanyak-banyaknya jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya tidak dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video video berikutnya sebenarnya semua pucuk dari pohon ini sudah berbuah sudah ada kembangnya namun tidak akan jadi karena kita barusan pindahkan dia akan buah di waktu-waktu berikutnya ya dikurangi daunnya lalu kemudian lakukan penyiraman sebanyak-banyaknya setelah itu jangan disiram lagi kalau teman-teman menutupnya dengan plastik jangan disiram karena dia akan terus basah sampai melepas plastiknya dua minggu baru disiram tapi ingat sekali lagi jangan ditaruh di tempat yang panas di tutup lalu kemudian dituduhkan selama paling kurang dua minggu maksimal satu bulan lalu kemudian dipindahkan ke tanah maka tumbuhnya akan sangat bagus jangan lupa di dukung channelnya terima kasih terima kasih